Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma sada'ala muhammad Wa'ala'ali sayyidina muhammad Pemirsa Bersua kembali kita dalam Inderwanto Hikmatologi Serial untuk mengajak diri kita Berpikir menggunakan hati norani kita Agar lebih lembut tercedaskan Untuk memahami diri kita Dan alam semesta ciptaan Tuhan yang mahasiswa Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Kapita selekta bagian ketiga kali ini Kita mencoba memaparkan pendekatan hikmatologi Atau Yang oleh ayat-ayat atau firman Tuhan sekaligus Dapat dibuktikan secara rasional Supra rasional Empirik maupun metafisik Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Mata air yang ada Di sebelah kami Jadi tempatnya gambar atau foto yang di sebelah kami Kita pakai sebagai Penghantar untuk pemahaman kita Tentang ayat-ayat yang tertulis Sederhana dalam bahasa manusia bahwa Allah bersumpah Seluruh kehidupan itu Bermula dari air Nah Kita secara empirik juga Dapat menerima bahwa Tubuh kita Secara anatomis Sejak ada di dalam rahim sang ibu Sampai kita Usia kurang lebih 60an Maka tubuh siapapun yang normal Dominan kurang lebih 80% Kandungan air Ketika dewasa kita kurang lebih Sekitar 70% Badan kita terdiri dari air Kemudian tidak ada aneka ragam tumbuhan Wapun tanaman Tidak baik Bahkan tidak hidup Seberapapun air itu Tetap menjadi kebutuhan Paling pokok Kemudian Kalau kita melihat bentangan bumi Maka bumi itu kurang lebih 80% Atau 70-80% Didominasi oleh air Baik air laut Yang terbentang Sangat luas Berserta samudranya Untuk maupun air sungai Termasuk di dalamnya adalah hujan Yang selanjutnya Hadir di iklim tropis Setiap setahun Sekali Artinya Setahun sekali berhusi Ada apa dengan air Kita melihat bahwa Tidak jarang Seseorang Jatuh di kamar mandi Ini pertalian dengan air Kenapa jatuh di kamar mandi Apa terpleset Boleh jadi terpleset Apakah pusing Atau pening Boleh jadi seperti itu Tetapi apapun Penyebabnya Dimana seringkali Orang yang jatuh Jika dewasa atau tua Jatuh di kamar mandi Maksud kamu Maka dampaknya Seringkali Sangat Drastis Mengejutkan Bahkan tidak jarang Perakhir Meskipun Bukan Satu-satunya Berakhir Dibanggil oleh Allah Tuhan yang mahal Nah Bagaimana Agar kita Untuk Setidaknya Menjauhi Atau menangkal Agar kita tidak jatuh Di kamar mandi Terutama yang Usianya 50-60 tahun ke atas Bahkan Kami sangat Merkomendasikan Bahwa Usia berapapun Justru Sejak usia dini Maka Membiasakan Masuk kamar mandi Yang benar Adalah Kenis saya Apa yang harus dilakukan Jelas Kita tidak akan Membentang Satu persatu Tapi mulai dari Berdoa Bagi Umat Islam Saya yakin Di umat yang Lain juga Begitu Nah kemudian Meskipun Anda Tidak termasuk Orang Islam Boleh melakukan Karena apa Al-Quran itu Sudah linas Petunjuk bagi Seluruh manusia Tentu bagi yang Yang ingin Selamat Dan ingin Sehat Maka Marah kita Memulai hari ini Ajarkan kepada Anak-anak kita Begitu Memasuki Kamar mandi Sebelum Melakukan Apapun Maka Wuduh Terlebih Karena dengan Berwuduh Maka Yang dimulai Pertama adalah Organ tangan Seluruh Telapak tangan Kita itu Dalam Ilmu Pengetahuan Akupuntur Akupresua Dan Zona Atau titik Sebenarnya Eksklusif Anatomis Sudara-sudara Kita Di Amerika Ada 360 Titik Akupuntur Sama Dengan Di kaki Kita Dan Sangat Indah Pesan Dari Surah Al-Maidah Ayat 6 Kita Membasu Tangan Dengan Membasu Tangan Maka Sarapusat Kita Itu Akan Menyesuaikan Jadi Hipotalamus Yang Dikontak Dengan Hipojari Yang Sebelah Binggir Ini Akan Mengontak Langsung Terhubung Langsung Kepada Kelenjara Hipotalamus Kemudian Yang Tengah Titik Ini Terhubung Langsung Pada Kelenjara Pituitari Sehingga Kita Mendapatkan Keseimbangan Sekaligus Penyesuaian Dari Kelenjar Utama Ini Kita Tidak Mungkin Dalam Satu Sesi Berbicara Kelenjar Semuanya Maka Tubuh Kita Akan Menyesuaikan Dengan Kondisi Air Apakah Kita Menggunakan Air Dingin Ataupun Menggunakan Air Hana Tetapi Yang Jelas Begitu Kita Bertemu Air Maka Kita Bertemu Dengan Sejatinya Kehidupan Jadi Kita Dihubungkan Oleh Allah Karena Itu Allah Di Dalam Surah Al-Midiyah 6 Mengatakan Bukan Untuk Mempersulit Kalian Tetapi Untuk Menyempurnakan Rahmat Allah Dengan Perudu Yang Sedemikian Rupa Itu Sehingga Kita Akan Terhindar Dari Bahaya Yang Akan Mengintai Diri Kata Masing-masing Bahaya Jiwa Maupun Raka Dengan Perudu Ya Sedara-sedara Kita Yang Diluar Islam Silahkan Melihat Youtubenya Sedara Kita Yang Perudu Memang Ideanya Di sebelah Ini Harusnya Ada Video Tentang Wudu Nah Jadi Berwudu Dengan Sempurna Itu Bukan Sekedar Mijik Dalam Bahasa Jawa Atau Wisuh Atau Mencuci tangan Tidak Tapi Berwudu Dengan Sempurna Itu Daunya Rasulullah Jadi Betul-betul Membasuh Membasuh Itu Air Kemudian Kita Remas-remas Semacam Direfleksi Masing-masing Ujung Ibu jari Sampai Dikait Kelindankan Seperti Ini Ya Itu Hal yang Pertama Yang Kita Lakukan Dan Itu Pintu Masuk Rahmat Allah Makanya Jika Saya Sebut Bahwa The Miracle Of Water Keajaiban Tentang Air Ini Maka Kita Akan Semakin Tahu Keajaiban Air Mana Kalah Kita Tahu Fungsinya Nah Disinilah Pentingnya Kapital Selektar Disinilah Pentingnya Multidisiplin Ilmu Dalam Bahasa Jadi Wutuh Tidak Sekedar Dipahami Secara Syariat Kemudian Dimaknai Dalam Pengertian Bahasa Tidak Demikian Kita Harus Puas Tetapi Dari Ahli Tafsir Yang Menafsirkan Dari Seki Linguistik Itu Kemudian Kita Mencari Keilmuan Dari Anatomi Dari Biologi Kemudian Juga Dari Keilmuan Yang Lainya Tentang Adibu Maka Kita Akan Semakin Merasakan Perkitu Istimewanya Akhir Itu Bagi Kehidupan Manusia Insya Allah Siapapun Yang Melakukan Mutu Tidak Harus Islam Tidak Harus Islam Sekali Lagi Tidak Harus Memeluk Islam Untuk Melakukan Mutu Silahkan Sudara-sudara Kita Kita Melihat Semuanya Bahwa Di Kristiani Atau Di Nasrani Juga Salah satu Pidanti Dalam Upacaranya Memakai Air Demikian Juga Di Buddha Dan Di Hindu Komhujus Semua Selantiasa Memakai Air Hanya Islam Atau Al-Quran Menawarkan Kepada Manusia Seluruhnya Tidak Dibilik Bilih Untuk Linas Petunjuk Menyapati Manusia Marilah Kita Mulai Sekarang Jika Belum Memanfaatkan Air Untuk Berwudu Sebelum Kita Melakukan Apapun Bahkan Sebelum Gosok Gigi Kenapa Nanti Setelah Gosok Gigi Al-Quran Mandi Kemudian Sebelum Mandi Gosok Gigi Setelah Wudu Gosok Gigi Kemudian Mandi Setelah Itu Wudu Lagi Untuk Menunaikan Sholat Bagi Saudara Kita Yang Tidak Beragama Tidak Melakukan Itu Tapi Manfaatkan Tawaran Allah Tuhan Yang Maha Rahman Itu Supaya Kita Tidak Jatuh Di Kamar Mandi Air Air Adalah Kehidupan Dan Kehidupan Yang Menyehatkan Ketika Air Dipungsikan Secara Benar Dalam Keilman Sehat Jiwa Raga Insan Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi Taufiq Tufiq 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 Bagi